Pemirsa warga desa Nyompo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten menggeruduk PT. Multikencana Niagatama karena dinilai ingkar janji terhadap pembagian tenaga kerja. PT. Multikencana Niagatama sebuah perusahaan produsen kabel listrik tersebut dinilai ingkar janji terkait pembagian tenaga kerja. Sebelumnya perusahaan telah menandatangani kesepakatan pembagian tenaga kerja dengan komposisi 60 persen pekerja berasal dari tenaga kerja lokal dan sisanya masyarakat umum. Namun pada kenyataannya perusahaan merekrut pekerja di luar domisili dengan jumlah besar. Akhirnya kedua belah pihak kembali menandatangani kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati. Masa aksi mengancam akan melakukan aksi serupa jika perusahaan kembali ingkar janji. Semua hari ini kita warga desa nyompok akan menuntut hak MUU perusahaan multikabel ini dengan tenaga kerjaan 60-40. Sampai sekarang yang cuma direlisasi oleh pihak perusahaan warga desa nyompok cuma 20 persen. Sementara dari desa nyompok ini masih banyak warga yang pengangguran. Butuh kerja di sini, butuh makan. Pertama, disepakati untuk pemenuhan 60-40 dijalankan. Yang kedua, pemenuhan akan dijalankan dengan pemerintahan desa nyompok. Dua kesempatan ini, tanda tangani disepakati saya, Simon Wanyuantong, kemudian Bapak Sofian dan Kepala Desa.